Ya jadi guys, disini kita lagi di Prambanan, salah satu candi Hindu, Buddha ya, yang terbesar di Indonesia. Mungkin disini bakal ada vlog dari kita, maka yaitu simak. Pada tanggal 2 November 2023, kita melaksanakan kuliah kerja lapangan, yang mana diselenggarakan oleh jurusan kita. Nah, salah satu destinasi yang kita kunjungi adalah Candi Prambanan yang ada di Jawa Tengah. Ikuti terus videonya ya! Selamat datang di Candi Prambanan, situs warisan budaya dunia UNESCO yang tercatat sebagai candi Hindu terbesar di Indonesia, serta sebagai salah satu candi Hindu Buddha terbesar di Asia Tenggara. Candi Prambanan merupakan candi yang terkenal dengan kisah legendarisnya, kisah cinta Raden Bandung Bono Woso kepada seorang putri bernama Roro Jongram. Tentu, ini sudah tidak asing di telinga kalian. Namun, apa kalian tahu? Candi Prambanan merupakan candi Hindu yang pembangunannya ditujukan untuk Trimurti, ungkapan dari Dewa Pencipta, Dua Pemelihara, dan Dewa Penghancur. Pembangunan Candi Prambanan ini dimulai pada zaman Rakaibgatan, Maharaja Mataram Kuno pada tahun 856 Masehi. Nama Candi Prambanan sendiri berasal dari kata para Brahmana. Para yang artinya banyak dan Brahmana yang artinya pendeta Hindu. Jadi, Candi Prambanan merupakan candi yang berfungsi untuk bertampak meditasi orang-orang Hindu. Lalu, nama kedua candi ini disebut juga dengan Siwa Graha. Siwa yang artinya Dewa Besar dan Graha yang artinya Gerinyung atau Rumah. Jadi, Candi Prambanan merupakan rumahnya Dewa Siwa. Candi Prambanan memiliki beberapa candi. Salah satunya adalah Candi Siwa. Candi Siwa ini merupakan candi terbesar yang ada di kompleks Candi Prambanan. Letaknya berada di halaman pusat dengan ukuran candi 34 x 34 meter dengan tinggi 47 meter. Candi ini memiliki empat bilik yang masing-masing biliknya terdapat arca. Pada bilik timur terdapat arca Siwa Mahadewa. Bilik sisi barat terdapat arca Ganesha. Di dalam bilik sisi utara ada arca Durga. Sementara di bilik selatan terdapat arca Agastia. Candi Prambanan terungkap kembali pada tahun 1814 oleh Stamford Raffless yang saat itu menjadi penguasa Jawa pada zaman penjajahan Inggris. Prambanan telah berulang kali di restorasi dan yang terbesar pada tahun 1975 dan 1982 yang mana diawasi langsung oleh pemerintah Indonesia dan UNESCO. Lalu pada tahun 1992 Prambanan kemudian tercatat sebagai situs warisan budaya dunia UNESCO. Teman-teman mungkin sekian penjelasan mengenai Candi Prambanan yang sangat megah ini. Biliknya sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih karena sudah menonton. Bye-bye. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax